Samudera dan Lautan Di dunia masih menjadi tempat misterius bagi sebagian besar manusia di bumi, terutama kehidupan laut dalam. Sangat sedikit ekspedisi yang berkelana ke kedalaman laut, yang dingin dan gelap di bawahnya, dan masih banyak yang tidak kita ketahui tentang kehidupan yang ada di bawahnya. Pada tahun 2022, dengan teknologi eksplorasi bawah air yang semakin canggih, para ilmuwan berhasil merekam beberapa makhluk yang tidak sempat melarikan diri, atau memang tidak takut dengan robot bawah air dan tidak kabur dari mereka. Juga makhluk laut dalam yang terlalu kecil untuk difoto, secara sederhana atau transparan. Berikut adalah beberapa penemuan menakjubkan dari Laut Dalam pada tahun 2022. Penampakan Ubur-ubur Hantu Raksasa Saat menjelajahi Laut Dalam di Monterey Bay, California, Amerika Serikat, ilmuwan kelautan dari Monterey Bay Aquarium Research Institute MBARI berhasil mendokumentasikan peristiwa langkah tersebut keberadaan Ubur-ubur Hantu Raksasa Stigio Medusa Gigantea berkeliaran di perairan dalam. Jika dilihat dari dekat, kepala Ubur-ubur Raksasa yang mirip lonceng itu berukuran sekitar 1 meter. Tubuhnya yang tembus pandang, berwarna merah gelap dengan 4 tentakel, panjang dan mengepul di bagian belakang. Selama ribuan penyelaman, peneliti Monterey Bay melihat spesies misterius ini hanya sembilan kali, meskipun para ilmuwan pertama kali mendokumentasikan Ubur-ubur Hantu pada tahun 1899. Bahkan saat ini, para ilmuwan hanya tahu sedikit tentang hewan ini, tulis lembaga penelitian tersebut. Ubur-ubur Hantu Raksasa ini hidup sekitar 1.000 hingga 4.200 meter di bawah air, dan kemungkinan besar memangsa ikan kecil dan plankton. Sekelompok ilmuwan dan insinyur yang menggunakan robot bawah air, berhasil menjelajahi dunia laut dalam yang sangat dingin sekitar 4.000 meter di bawah permukaan samudera artik. Ini adalah pertama kalinya para peneliti mensurvei lubang vulkanik langka dan kehidupan di wilayah terpencil yang disebut aurora di kutub utara ini. Penemuan gading gajah purba di kedalaman 3.000 meter di bawah air pada tahun 2019, ilmuwan Stephen Haddock dari California's Monterey Bay Aquarium Research Institute, MBARI, dan rekannya Randy Pricett menjelajahi dasar laut sedalam 3.000 meter sekitar 300 kilometer lepas pantai California, Amerika Serikat. Sesuatu menarik perhatiannya, sesuatu yang tampak seperti gading gajah. Dia mengambil sepotong kecil gading dan membawanya ke atas. Kemudian, pada Juli tahun 2021, Haddock kembali ke situs tersebut untuk mengumpulkan semua gading yang tersedia. Pada November tahun 2021, Pricett dan Haddock menyatakan, dengan bantuan peneliti dari University of California, Santa Cruz, dan University of Michigan, telah dipastikan bahwa benda tersebut memang gading gajah purba. Tepatnya, gajah mamut Kolombia. Penemuan Wale Fish yang Aneh Di Teluk Monteri, California, Amerika Serikat, Para ilmuwan kelautan memfilmkan rekaman Wale Fish yang jarang terlihat di kedalaman lebih dari 2.000 meter di bawah permukaan laut. Paus ini tidak memiliki mata, dan harus menggunakan indera lain di tubuhnya untuk merasakan sekeliling mereka seperti menangkap getaran arus laut. Demikianlah penemuan kehidupan baru ini yang ditemui para ilmuwan di kedalaman 3.000 sampai dengan 4.000 meter dalam laut. Saya Erlin, sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next time dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!